Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu aku melihat leher Rasulullah s.a.w. recet akibat bajunya ditarik dengan keras oleh orang badui itu Orang badui itu berkata Hai Muhammad tarulah harta Allah yang ada padamu di atas punggung kuda unta ini Sesungguhnya engkau bukan memberikan hartamu dan harta bapakmu Rasulullah s.a.w. terdiam Kemudian berkata Harta ini memang kepunyaan Allah Dan aku adalah hambanya Lalu beliau menyambung kata-katanya Dan engkau harus aku balas atas kelakuanmu yang kasar terhadapku Orang badui itu berkata Tidak Beliau bertanya Mengapa Orang badui itu menjawab Karena sesungguhnya Engkau tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan Lalu Rasulullah s.a.w. tertawa Kemudian beliau menyuruhku untuk memberikan gandum kepada orang Arab itu di atas untanya yang satu Sedangkan unta yang satunya lagi dimuati kurma Sungguh Rasulullah s.a.w. amat lapang hati dalam memperlakukan orang Arab badui yang jahil tangannya Dan kasar lisannya Dan meminta dengan cara yang kasar sekali Beliau memberikan apa yang dikehendakinya Bahkan memberi lebih banyak yang diinginkannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh